yo what's up dude ketemu lagi dengan kita disini ya masih di segmen sekelebat info dimana nanti disini kalian bisa dapetin info terbaru dan terpanas tentunya guys Oke hari ini di tanggal 28 bulan November 2023 ya dan seperti biasa tidak basah-basahnya kita selalu ingatkan buat temen-temen semua ya untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada apalagi di keramaian karena di luar sana banyak sekali virus-virus dan juga penyakit yang mengancam kesehatan kita guys Oke kita langsung saja melihat bagaimana update dari global crypto market cap seperti yang terlihat ya di sini guys untuk data coinmarketcap terlihat adanya penurunan di 1,25% cukup lumayan ya dan juga untuk fear and grid index sekarang posisinya di 71 masih dalam fase grid ya sebenarnya ini masih bagus menandakan ataupun mengindikasikan bahwa antusiasme dari market ini ini masih besar ya untuk pasar crypto guys dan kita akan update lagi nanti dan tentu saja ini adalah efek kontribusi dari Bitcoin dan juga teman-temannya guys kalau kita lihat di sini untuk Bitcoin dalam waktu 24 jam ini masih bisa dibilang sideway ya di 0,6% untuk perubahannya meskipun kemarin sempat turun dan mencoba retest di ma20 nya nanti kita akan coba lihat grafiknya secara jelas ya dan lebih lengkapnya dan untuk etherium juga mengalami penurunan di 1,8% kemudian untuk BNB turun di 2,12% untuk SRP di 2% juga kemudian untuk solana turun di 4,6% ya disusul oleh Cardano turun di 2,8% guys dan kalau kita lihat di sini tampaknya untuk perubahan dari altcoin sebagian besar merah guys ya dan perubahannya antara 1-2% guys dan sebenarnya kalau kalian lihat ya beberapa hari hari kemarin khususnya semalam ya dimana yang lain itu pada turun tapi ada salah satu kalau enggak salah tuh dua ya ada crypto yang naiknya cukup kenceng guys yaitu Luna klasik dan juga stable koinnya USDC guys jadi hari ini kita sudah mengumpulkan beberapa informasi tentang kenapa kedua token ini malah naik ya kemarin dan nanti kita akan bahas hari ini guys Oke jadi stay tune aja kemudian kita lihat ya Bagaimana perubahan yang terjadi dari harga pergerakan Bitcoin terlihat di sini guys kemarin sempat menyentuh atau retest di support MA20 dan masih bertahan guys dan sesuai dengan yang sudah kita rekomendasikan kemarin ya ataupun kita sudah prediksikan bahwa MA20 ini tampaknya menjadi jalur yang akan diikuti untuk pergerakan harga Bitcoin ini guys dan terlihat ya kemarin setelah menyentuh MA20 time frame daily ini kemudian rebound lagi dan sekarang posisinya di harga 37.231 ya dan terlihat di di sini untuk close candle nya memang merah dan kemungkinan besar ini akan retest kembali guys untuk di MA20 nya jadi untuk rekomendasi DCA kalian bisa tunggu di harga sekitar 36.700 untuk lebih agresif ya tapi kalau kalian lebih suka yang konservatif kalian bisa tunggu di harga sekitar 36.000 saja guys ya Oke kita akan lihat nanti perubahan seperti apa dan kita akan update lagi nanti dan kita langsung saja ya kita bisa melihat informasinya khususnya untuk kenapa USTC dan juga Luna klasik kemarin itu naik pertama kita lansir dari harian daily coin di sini diinformasikan bahwa USTC naik 303 persen guys karena adanya suara komunitas dari Luna klasik untuk memperbaiki masalah yang kritis guys jadi komunitas teraklasik memberikan suaranya ya atau voting untuk memasukkan modul komisi validator dinamis guys yang bertujuan untuk mengatasi masalah ketidaksesuaian urutan pada chain disetujui oleh komunitas hanya sehari ya setelah diposting dan proposal untuk resolusi masalah ketidaksesuaian urutan ini berfokus pada pengintegrasian sistem kalkulasi dengan komisi validator on chain minimum berdasarkan kekuatan voting validator proposal tersebut menerima lebih dari 99 persen suara yang setuju guys tetapi pemimpin layar satu joint task force team atau l1jtf yaitu Finn Nguyen melaporkan adanya masalah kritis terkait ketidaksesuaian urutan ini guys yang membuat beberapa validator tidak dapat beroperasi di dalam chainnya guys nah beberapa validator teratas memilih untuk menggunakan klien terat versi 2.3.1 untuk menyelesaikan masalah kontrak dan memungkinkan komisi validator yang dinamis kemudian setelah komunitas mengkonfirmasi proposal tersebut guys penyebaran likuiditas mengatasi kenaikan tiga digit ya yang penting untuk saya beli koin dari Terra klasik USD atau USTC ya yang tidak berfungsi dan juga token Luna klasik ya dengan kodenya LUNC atau LUNC ya yang merupakan token asli dari Terra klasik yang dulu guys nah disini stablecoin yang tidak berfungsi yaitu USTC ini melonjak lebih dari 0,0133 dollar ya pada 25 November 2023 kemarin menjadi 0,07 dollar guys hari ini guys ini keren banget ya artinya sudah kill 01 guys yang merupakan level tertinggi tahunan untuk stablecoin asli Terra klasik ini guys nah penembusan bulis yang kuat dikonfirmasi oleh lilin hijau duplex God yang dicetak pada grafik harian USTC melonjak menjadi 0,04 dollar pada pukul 6 sore Watu EST pada 26 November 2023 dan melampaui angka 7 sen ya pada pukul 9 pagi hari ini dan saat ini USTC menghadapi koreksi pasar ya ke 0,065 dollar sementara kenaikan bulanan sebesar 455 persen terus berlanjut guys dan pedagang crypto populer menunjukkan fondasi yang kuat untuk langkah berikutnya Terra klasik juga mengambil keuntungan dari persetujuan proposal bulis dengan kenaikan 40 persen ini guys dalam 24 jam terakhir melesat kembali ke top 100 berdasarkan kapitulasi pasar mata uang kripto global dimana tokor luna klasik sekarang dilengkapi dengan level tertinggi baru setengah tahun di 0,000 1241 dollar guys namun ya beberapa analis kripto melihat kekuatan fundamental untuk berlari menuju kisaran harga di 0,000 18 dolar dan pedagang pro jeffon Marks juga melihat pola which yang jatuh menandakan tren naik untuk Terra Luna klasik dengan potensi memulihkan level awal Februari 2023 guys jadi menarik ya kita tunggu aja nanti seperti apa kelanjutannya kemudian kalau kita lansir dari harian Bitcoin sistemi masih berhubungan dengan USTC ini ya dimana binance US features ini melisting ya atau mendaftarkan USTC dengan leverage 50 kali guys ini menarik ya jadi pertukaran mata uang kripto binance membagikan kepada para penggunanya ya dalam pengumumannya bahwa altcoin ini akan terdaftar dalam transaksi berjangka gas atau features biden futures mendaftarkan USTC pada 27 bulan 11 ya 2017 dulu dengan leverage hingga 50 kali guys dan seperti yang diketahui ya USTC adalah stablecoin dari ekosistem Terra yang seharusnya dipatok pada harga satu dolar namun saat ini di perdagangan pada harga 0,062 dolar binance features meluncurkan kontrak perpetual USTC USDSM dengan leverage hingga 50 kali dimana tingkat pendanaan maksimum dari kontrak perpetual USTC USDT pada saat peluncuran adalah plus dua persen atau kurang dari dua persen guys nah frekuensi bagi pembayaran biaya pendanaan adalah setiap empat jam dimana penyedia lukiditas berjangka margin untuk USD yang memenuhi syarat akan dapat mengambil keuntungan dari diskon biaya maker di 0,005 persen untuk perdagangan kontrak perpetual USTC-USDT selama kurang lebih dari 14 hingga 15 hari binance dapat mengubah spesifikasi dari kontrak abadi atau perpetual dari USTC-USDT ini ya dari waktu ke waktu termasuk biaya pendanaan ukuran tick leverage maksimum margin awal atau persyaratan margin pemeliharaan tergantung pada kondisi risiko pasar mode multi aset memungkinkan pengguna untuk memperdagangkan kontrak abadi USTC-USDT ini di beberapa aset yang dijaminkan ya dengan tunduk pada pengurangan margin yang berlaku misalnya ketika mode multi aset diaktifkan pengguna dapat menggunakan Bitcoin sebagai jaminan saat berdagang di kontrak abadi atau perpetual features USTC-USDT guys ini menarik ya jadi kita tunggu aja apakah ini akan berefek guys untuk USTC itu sendiri dan pertanyaan besarnya apakah USTC nanti bisa kembali lagi menuju satu dolarnya ini cukup menarik untuk diikuti guys jadi tetap kalian harus stay tune di channel kita ini kita lanjutkan informasi berikutnya ya berhubungan kemudian Binance sepertinya dilansir dari Binkrypto ya dan ini update terbarunya untuk kasus saya share kemarin ya dimana mantan CEO dari Binance yaitu Changpeng Zhao ini akhirnya harus tetap ya berada di Amerika Serikat guys ini kata Hakim Federal jadi seorang Hakim Federal di Seattle memutuskan pada hari Senin kemarin bahwa Changpeng Zhao sebagai mantan CEO Binance harus tetap berada di Amerika Serikat keputusan ini menyusul pengakuan bersalah dari Zhao atas tuduhan melanggar undang-undang yang anti pencucian uang Amerika Serikat dimana CZ atau Changpeng Zhao ini ya sekarang terdebak dalam kesulitan hukum yang dapat memiliki implikasi luas bagi industri kripto mantan CEO dari Binance yaitu CZ ini tidak dapat meninggalkan Amerika Serikat dimana CZ sebagai seorang warga negara Kanada dan Uni Emirat Arab diharuskan untuk tetap tinggal di Amerika Serikat sampai pengadilan Seattle memutuskan apakah dia harus tetap tinggal di negara itu selama masa hukumannya pada Februari 2024 nanti Hakim Distrik Amerika Serikat Richard Jones akan meninjau kembali masalah ini terutama setelah pemerintah Amerika Serikat mengajukan banding atas keputusan sebelumnya yang mengizinkan CZ kembali ke UAE nah minggu lalu kasus ini berubah secara dramatis ya ketika CZ menyetujui obligasi senilai 175 juta dolar sebagai bagian dari pengaturan jaminannya pengunduran dirinya sebagai CEO Binance terjadi di tengah-tengah tantangan hukum ini guys menghadapi hukuman penjara maksimum 10 tahun CZ ini setuju ya untuk tidak mengajukan banding atas hukuman yang dijatuhkan kepadanya seperti yang dikatakan oleh juru bicara kedepartemen kehakiman sikap jaksa menuntut terhadap hukuman penjara Zao atau CZ akan diputuskan menjelang hukumannya guys nah terlepas dari masalah hukum Binance pasak itu telah menunjukkan ketangguhannya ya di mana Bitcoin dan ethereum menutup minggu ini dengan sedikit naik meskipun arus keluar awal melebih 1 miliar dolar dari Binance meskipun kedalaman pasar untuk instrumen yang paling banyak di perdagangan di Binance turun sekitar 25% ya namun dengan cepat bisa pulih guys nah bangsa pasar Binance menceritakan kisah yang berbeda dari menguasai lebih dari 70% pada awal tahun 2023 bangsa pasarnya telah berkurang ya menjadi 46% guys penyelesaian dan perubahan yang terjadi selanjutnya telah menyebabkan fluktuasi token BNB asli dari Binance ya dan volume perdagangannya namun Binance muncul dengan sebagian besar utuh kecuali untuk denda besar kehilangan CEO nya dan pemantauan yang sedang berlangsung ini kata para peneliti di kaiko guys jadi kita tunggu aja nanti untuk update-nya kasus dari Changpeng Zao ini dan kita akan pantau ya untuk perkembangan dari Binance khususnya untuk tokennya yaitu BNB guys karena ini cukup menarik dan tentu saja kalian harus status aja ya di channel kita ini kita lanjut ke informasi berikutnya yaitu seperti yang ini dilansir dari harian the blog diinformasikan ya bahwa tornado cash ini anjlok 56% setelah Binance mengatakan bahwa mereka akan menghapus tokennya ya dari Binance jadi akhirnya binance ini menghapus token dari tornado cash ya dan efeknya sangat masif turun 56% gimana token tersebut anjlok dari hampir 4 dollar yang menjadi 1,6 dollar pada pukul 14 lebih 55 waktu eti ya ini menurut data dari koingecko dimana binance mengatakan bahwa mereka berencana untuk menghapus tornado cash bersama dengan token dari bitshares kemudian per.eco dan juga dan juga walton chain pada tanggal 7 Desember nanti dan bitshare turun sekitar 44% dan walton chain turun sekitar 59% pada hari Senin untuk per.eco juga turun 59% ya menurut data dari koingecko cash nah salah satu pendiri dari tornado cash yaitu Roman Stone mengaku tidak bersalah ya di pengadilan distrik New York pada bulan September setelah dia dan sesama pendiri Roman Semenov didakpa melakukan konspirasi untuk melakukan pencucian uang dan jaksa penuntut menyebut bahwa tornado cash sebagai pencampur mata uang kripto terkenal yang mencuci uang hasil kejahatan lebih dari 1 miliar dolar guys dan melanggar sanksi Amerika Serikat tahun lalu kantor pengawasan aset luar negeri Departemen Keuangan Amerika Amerika Serikat atau ofek juga menetapkan tornado cash sebagai entitas yang terkena sanksi yang melarang orang-orang di Amerika Serikat dan perusahaan yang ingin beroperasi di Amerika Serikat untuk melakukan interaksi keuangan dengan perangkat lunak sumber terbuka dan tornado cash ini dapat digunakan untuk menganonimkan transaksi di blockchain ethereum guys dan beberapa pendukung crypto telah mengkritik pihak berwenang Amerika Serikat karena menargetkan tornado cash ini guys itu menarik ya kita lihat aja nanti seperti apa kelanjutannya dan kita lanjutkan informasi berikutnya ya kita lansir dari harian kriptopolitan diinformasikan bahwa akhirnya ya UAE ini secara resmi berhenti menggunakan dolar guys untuk perdagangan minyaknya jadi landscape keuangan global sedang menyaksikan pergeseran seismik karena Uni Emirat Arab atau UA dengan berani menjauh dari dolar Amerika Serikat dalam transaksi perdagangan minyaknya guys poros strategis ini selaras dengan ambisi yang lebih luas dari aliansi ekonomi BRICS dimana UAE merupakan anggota baru pergantian ini yang melibatkan transisi ke mata uang lokal untuk transaksi minyak menandai keberangkatan yang signifikan dari dominasi dolar yang telah lama ada di pasar minyak global keluasan ini menandakan kecenderungan yang semakin besar ya terhadap dedolarisasi diantara negara-negara ini guys yaitu negara-negara BRICS sebuah langkah yang menantang hegemoni tradisional dolar Amerika Serikat dalam perdagangan internasional keputusan dari UAE ini untuk memprioritaskan mata uang lokal di atas dolar Amerika Serikat dalam transaksi minyak adalah cerminan yang jelas ya dari sentimen ini guys dan langkah ini bukan hanya bergeseran kebijakan belaka tapi ini juga adalah manuver strategis dalam permainan catur ekonomi global yang kompleks dengan menyelaraskan diri dengan negara-negara BRICS maka UAE tidak hanya mendiversifikasi kemitraan ekonominya tetapi juga memperkuat posisinya sebagai pembangkit tenaga minyak global nah ini keren ya kita tunggu kira-kira negara mana lagi yang bakal melepaskan dolarnya guys karena beberapa hari yang lalu juga ada salah satu negara BRICS yang juga akhirnya melepaskan dolar juga ya dan pasti ya sebagian besar atau mungkin negara-negara yang tergabung dalam BRICS ini mereka juga bakal akan meninggalkan dolar secara berlahan guys dan tentu saja ini akan menjadi pukulan berat bagi dolar itu sendiri jadi kita tunggu aja nanti untuk manuver-manuver yang akan dilakukan oleh negara-negara BRICS ini karena pasti efeknya akan sangat signifikan sekali guys apalagi kalau mereka benar-benar meninggalkan secara sepenuhnya ya untuk penggunaan dolar maka efek domininya bakal pasti besar banget guys Oke jadi kalian tetap stay tune aja untuk info-infonya dan untuk info hari ini cukup ya nanti kita akan update lagi dan seperti biasa guys kita masih menunggu ya kritik dan saran kalian di kolom komentar nanti kita bisa ngobrol banyak di dalamnya dan tentu saja guys kita akan ketemu lagi di informasi berikutnya peace